selamat menikmati 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 gemini selamat menikmati selamat menikmati dengan drama dan pertengkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gemini gemini apa yang kamu takutkan kamu sudah tahu kebahagiaan itu fokusnya adalah tentang kejujuran hal-hal positif yang dilakukan ataupun yang difikirkan dalam sebuah hubungan dan gemini disini harus bisa belajar mengambil keputusan mana yang membuat kamu bahagia mana yang membuat kamu nyaman dan alasannya kenapa disudahi ya tuh gemini selalu ada dua pilihan ya selalu ada dua pilihan dan aku ngelajak disini gemini harus bisa belajar pelan-pelan ya dalam mengambil keputusannya juga difikirkan kembali alasannya kenapa bisa mentigakan atau ditigakan gitu ya energi bisa terbolak terbalik gemini jangan memendam perasaan untuk menduakan atau diduakan jadi jangan ada pikiran negatif ya ketika kamu lagi gak nyaman jangan langsung berpikiran negatif jangan lari juga dari masalah ya karena itu tidak membantu kamu untuk sukses enggak justru ini membawa kamu dengan rasa ketakutan hidup kamu ketakutan tentang masa depan kamu ya kamu berpikir gimana caranya memiliki masa depan yang lebih baik tapi takut mengambil keputusan karena ada dua pilihan dua arah ya dan kamu juga kalau lagi ada masalah jangan lari jangan kabur jangan play victim jangan memakai manipulasi ya save one of sword jangan memakai topeng atau bolak balikan fakta jangan ya jangan ya gemini usahakan ungkapkan dengan tenang ya walaupun kejujuran ini akan menyakitkan ya salah serunya akan banyak pertengkaran perdebatan tapi ya itulah proses untuk mengenal satu sama lain karakter masing-masing gitu ya dan gemini juga harus bisa belajar controlling ya jangan merasa wah gue bisa nih gue kuat gue tau ya jangan merasa gue paham lah ya disini jangan ya jadi dengerin juga tentang nasihat orang atau pendapat orang ya dan ditelah apakah baik atau tidak kalau gak baik yaudah gak usah diambil hati ya kalau baik silahkan diikuti gitu ya gemini ya retreat this is time to disconnect from the world true love romantic feelings separation sebagian dari gemini lagi ada yang mengalami perpisahan dengan pasangan selama berpisah kamu menginginkan cinta sejati yang benar-benar bisa memberikan kamu perasaan yang mendalam bahkan juga pengalaman yang sangat luar biasa ya jadi gemini mencoba untuk membawa perasaannya sendiri ya aku melihatnya disini karena kamu kamu coba untuk lari dari kenyataan jadi setiap ada permasalahan kamu inginnya lari aja dulu baru entah selesaiin jangan kayak gitu ya usahakan dikomunikasikan dulu dengan baik-baik kalau memang tidak bisa ya sudah silent treatment aja jadi kita jangan mencoba langsung silent treatment jangan kasihan orang belum tentu paham dengan sikap kita orang belum tentu paham dengan karakter kita ya jadi dikomunikasikan pelan-pelan kenapa alasannya ya jadi biar tahu oke so aku harap ini bisa jangan lupa bantu subscribe like comment and share and skip iklan channel aku lagi terhormat take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh